Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Nah oke teman-teman di kesempatan kali ini Kita akan membahas ya Mengenai verval hijasah Melalui info GTK Nah ini ya nanti ini direncanakan Untuk persiapan Seleksi P3K Nah nanti info ini baru Masih Baru ya teman-teman Jadi kita di Apa istilahnya Diharuskan untuk melakukan verval hijasah Nah verval hijasah Ini nanti Digunakan ya Atau rencananya akan dipersiapkan Untuk seleksi P3K atau PPPPK Nah nanti bagaimana Cara verval hijasah Ya melalui info GTK Kita akan membahas Selengkapnya Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang baru Bergebung di channel ini ya Jangan lupa klik Tombol like dan subscribe Silahkan Bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi Informasi terbaru Dari kita Oke teman-teman Langsung saja kita bahas Jadi yang pertama Silahkan Bagi teman-teman ya Nanti yang mau melakukan verval hijasah Ya melalui info GTK Tentunya Anda harus Melakukan persiapan terlebih dahulu Ya Nah ini Persiapan berkas verval Ya verval hijasah Melalui info GTK Ya nanti silahkan Dipersiapkan dulu Ijasahnya ya teman-teman Jadi ijasahnya nanti dipersiapkan Dalam bentuk Mungkin file bisa PDF Atau mungkin Bisa juga Digunakan Dalam bentuk hat Ya mungkin teman-teman Memiliki ijasah Jadi pastikan Anda sudah Mempersiapkan ijasahnya Nah nanti yang perlu di Verval ya Perlu di verval Itu adalah nomor ijasah Yang nanti ada di atas ini ya teman-teman Selanjutnya nanti yang di verval Adalah nomor induk mahasiswa Pastikan ini semuanya betul Ya Nah setelah nomor induk Nanti yang perlu di verval Kedua adalah program study nya Ya nanti Pastikan teman-teman Itu sudah Menyiapkan Ya menyiapkan Ijasah S1 nya Nah Selanjutnya Nanti bagaimana cara Melakukan verval Ijasahnya Yaitu adalah Login ke info GTK Ya teman-teman Jadi nanti Info GTK Nanti bisa menggunakan Langsung menggunakan Ini Info GTK .camdiput.go.id Atau juga bisa nanti Melalui PTK ya PTK .camdiput.go.id Nah nanti Bisa dilihat disini teman-teman Ini nanti yang langsung Menggunakan info GTK Atau bisa juga Nanti menggunakan yang ini Ya nanti untuk Login ke info GTK Nanti bisa menggunakan Dua cara ya teman-teman Nah nanti bisa langsung Menggunakan di Info.gtk.camdiput.go.id Selanjutnya nanti Bisa juga menggunakan ini PTK.datadik.camdiput.go.id Ya nanti Bagi yang masih bingung Nah cari aja ya Nanti disini ada Di kita Di channel kita ya teman-teman Nanti disini sudah ada ya Bagaimana cara melakukan ini Ya melihat info GTK Nanti silahkan dicari saja Nanti sudah ada Bagaimana cara melihat info GTK Nanti silahkan di cek Di video kita juga ada ya teman-teman Nah ini ya Cara melihat info GTK Nanti silahkan di cek Di channel kita Oke Kita lanjutkan Setelah login ke info GTK Ya nanti selanjutnya Ini di tampilan Awal ya Atau di home Nah nanti otomatis teman-teman Langsung akan mendapatkan Notifikasi seperti ini ya Jadi sehubungan dengan Rencana pelaksanaan seleksi P3K Pastikan data program Anda Sorry Data program study Anda Sudah terverifikasi Sesuai dengan ijazah Pada link berikut Nah ini ya Nanti kalau sudah muncul Seperti ini ya Ini boleh Kalau mau melakukan Verval ijazah Ini nanti bisa langsung di klik Ya klik ini saja Tapi kalau misalkan tidak Tidak melakukan Verval Ya ini bisa di close Ya Terus bagi yang melakukan Ini silahkan di klik Ya ini di klik Nah Nanti setelah di klik Maka akan diarahkan Ke link ini Ya teman-teman ya Ini nanti silahkan di cek Disini nanti ada Nama Ada asal sekolah Disini ada NPSN Disini juga ada Riwayat mengajar Nah Nanti apa yang perlu di Verval Ya yang pertama adalah Perguruan tingginya Ya Perguruan tingginya Nanti silahkan dimasukkan Nah ini ya Jadi perguruan tinggi Silahkan dicari Dari perguruan tingginya Mana Atau PT-nya mana Nah Nanti kalau di perguruan tingginya Sudah Ya ini Perguruan tingginya sudah Silahkan dipilih Prodinya Nah prodi ingat ya teman-teman Nanti di PT Atau perguruan tinggi Dan prodi Ini semuanya Dilihat di jasa Ya pastikan makanya Di lembar depan Ya di lembar depan Tadi ya teman-teman Jadi disini Nah ini Ini harus Anda harus siap-siap Atau harus menyiapkan Ijasa Sebelum melakukan Verval Ijasa Nah Selanjutnya Ini kalau sudah Memilih prodi Ya ini ya Ini nomor 1 Memilih perguruan tinggi Nomor 2 adalah Memilih prodinya Kalau prodi sudah ditentukan Ya prodi ini nanti bisa dicari Atau mungkin bisa diketik saja Bisa Nah nanti yang selanjutnya Di nomor 3 Ini adalah Memasukkan NIM Atau nomor induk mahasiswa Ya Jadi setelah perguruan tinggi Prodi selanjutnya Silahkan masukkan NIM Ya Kalau sudah silahkan klik cek Dimasuk ke nomor 4 Silahkan di klik cek Nah Nanti kalau sudah di cek Jika data Anda itu ditemukan Maka akan muncul Informasi seperti ini ya teman-teman Di poin 1 Jadi ini ada NIM Ada nama Nomor ijasa Nama perguruan tinggi Dan prodi Pastikan bahwa Semua data ini Sudah sama dengan Ijasa Anda Ya Nah ini nanti bagaimana Kalau misalkan tidak sama Pak Nanti kita akan bahas Di video berikutnya Ya Nah kalau sudah silahkan Klik poin 2 Atau klik simpan Ya ini langsung klik simpan Kalau semua data ini Sudah benar Silahkan klik simpan Nah selanjutnya nanti Akan masuk ke Apa istilahnya Proses verval ijasa Selesai Ya kalau semuanya Sudah selesai Maka disini ya Setelah di klik simpan Maka nanti akan muncul Data sudah di verval pada ini Ya sekian ya Berarti nanti di poin 1 Nanti pastikan disini Nama pada ijasa sudah benar Nomor ijasanya sudah betul NIM nya juga sudah sesuai Nama perguruan tinggi Sudah sesuai Prodi nya juga sudah Ini tanggal masuk Juga sudah sesuai Tanggal lulusnya juga Sudah selesai Nah maka Kalau sudah seperti ini Maka untuk verval ijasa Sudah selesai Artinya bahwa Anda sudah melakukan Konfirmasi Bahwa Nomor ijasanya Itu sudah sesuai Antara yang di online Dengan Ijasa yang Anda miliki Itu sudah sesuai Nah Saatnya bagaimana Kalau yang muncul seperti ini Data tidak ditemukan Nah ini mungkin Perguruan tingginya Mungkin ada perubahan nama Ada perubahan nama Atau mungkin yang lainnya Atau mungkin di perguruan tinggi ini Tidak muncul datanya Nah ini yang tidak Ditemukan datanya Tidak ditemukan datanya Nah langkah-langkahnya adalah Masukkan seperti ini Tetap masukkan PT nya Masukkan Prodi NIM nya masukkan Nanti Kalau dari ketiga unsur ini Sudah dimasukkan Sesuai ya Sesuai dengan Ijasa yang Anda terima Tetapi Datanya tidak ditemukan ya Silahkan klik Poin 2 ini Silahkan klik Unggah dokumen Ya ini di klik saja Nah nanti akan muncul Unggah dokumen Atau ijasa S1 Nah Disini silahkan diketikan Perguruan tingginya mana Prodi nya mana Terus NIM nya berapa Nomor ijasanya berapa Tanggal ijasanya Kapan Langkah tiga ini adalah Masukkan Nah ini ya File ijasanya Ya file ijasanya Dalam format PDF Ukuran Kurang dari 1 MB Jadi ini nanti untuk digunakan Apa istilahnya ya Komplain Ternyata di Perguruan tingginya Atau di prodi nya Ini belum ada Atau Belum terdaftar ya Istilahnya belum terdaftar Di Database sistemnya ini Nanti bisa dilakukan Unggah berkas Secara manual Oke Nah nanti di bawah sini Ini ada riwayatnya ya Riwayat pengajuan Ijasah Ya Nanti mulai nomor Tanggal status Jurusannya Ini nanti kita akan Menunggu Diverifikasi oleh Dem pusat Ya Nah oke teman-teman Cukup sekian saja Teman-teman Cara verval Ijasah Itu sangat mudah Pastikan Anda Sudah menyiapkan Dan nanti pastikan Di Terakhir Proses Data Anda Sudah sesuai Dengan Ijasah Yang Anda miliki Baik itu Di info.ktk Dan juga di Verval Ijasah Ini semuanya Sudah sama Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Mungkin bagi teman-teman Yang masih ingin Menanyakan Atau masih belum paham Silahkan Tuliskan saja Di kolom komentar Nanti kita akan Bantu memberikan Informasi-informasi Terbarunya Oke teman-teman Kita akan Berjumpa kembali Di video-video Berikutnya Bagi teman-teman Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Silahkan Bunyikan lonceng Notifikasinya Biar Anda selalu Mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Oke Saya akhiri Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton